Intro Wakil Wali Kota Kediri telah meninggal dunia pada Sabtu-Sori 15 Februari 2020 Semasa hidupnya, wanita yang juga sebagai Ketua PC Muslimat NU Kota Kediri ini telah menjabat sebagai Wakil Wali Kota selama dua periode Ribuan santri, kiai, dan pejabat turut hadir di rumah duka Bandar Gidul, Kejamatan Majoroto Kota Kediri untuk melangsungkan sholat jenazah dan doa bersama Termasuk Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar yang selama ini menjadi partner kerjanya Belum genap setahun Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri periode 2019-2024 dilantik oleh Gubernur Jawa Timur pada 26 April 2019 Lilik Muhibah, Wakil Wali Kota Kediri yang sekaligus Ketua PC Muslimat NU Kota Kediri Digenal santun dan ramah Sementara, di lingkup pemerintahan ia digenal sangat mendukung program-program yang dicanangkan Wali Kota Nengli juga digenal dekat dengan masyarakat dan sosok pejuang yang sangat tangguh dalam segala bidang khususnya dalam gerakan wanita dan PMI Kota Kediri Nengli juga digenal dengan sosok yang selalu siap dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Wali Kota Kediri Tidak, terakhirnya saya bersama saya terima kasih mengucapkan bila sungkawai saya berdiamnya mudah-mudahan mereka juga diterima kembali badannya Karena dia adalah pejuang yang sangat takduh di segala bidang Khususnya di gerakan wanita, gerakan PMI Pun juga di pemerintah daerah Kota Kediri Mudah-mudahan nama ibadahnya diterima oleh Rasulullah S.W.T Dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketambahan Dan apabila ada kesalahan Baik, sengaja mempunyai sengaja Saya atas nama Wali Kota Kediri Jadi mohon maaf yang sebesar-besar Ribuan santri dan pejabat turut serta mengantarkan sosok inspiratif di Kota Kediri Sampai ke tempat peristirahatan terakhir Termasuk Gubernur Jawa Timur Kofi Fah Indar Parawansa Sukeng tindak ningli Semoga semua amal ibadah diterima oleh Allah S.W.T Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.